selamat menikmati sepungkur 2017 jadi disini saya mendatangi saudara saya dan sedulur saya sekian lama saya ada kurang lebih 3 bulan beliau menempati di sepungkur baru kali ini saya baru sempat datang mas Diki kok sombong betul bukan sombong tapi waktunya begitu jadi kita jalan beliau lagi aktifitas membersihkan gulma oke ini lihat mana ulicana itu oke luar biasa kita putar dulu karena saja saya tidak tahu jalannya oke luar biasa beliau ini di palung ujung sendiri rumahnya saya lihat juga beliau lagi menanam banyak sekali tanaman-tanaman sayuran beliau beliau asalnya dari mana ya Belura kalau tidak salah ya beliau merantau ke Kalimantan Utara luar biasa seperti itu seperti itu dari Kalimantan beliau dari Belura ke Kalimantan Utara untuk bercocok tanam ya untuk mengerubah nasib beliau supaya kedepannya beliau bisa minimal mempunyai lahan sendiri ya oke di belakang sana itu kayaknya cabai kayaknya itu oke selamat siang mas bro waduh ini gimana kabarnya mas bro alhamdulillah saya ini berapa bulan ya mas ya saya tidak tunggu jenangannya mas ya tiga bulan tiga bulan selamat sombong gak istri lo setelurku saya dibilang sombong oke ini selama ini jenangan lagi cacat tanam apa aja mas disini mas sama itu poncelang lombok sama itu timun timun ya kemarin terong gagal dimakan dimakan ramahnya oh gitu geng 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 jenangan asalnya mana mas ya lupa saya ini mas ya asal belurah jawa tengah belurah jawa tengah ya mas ya jenangan pas waktu menghubungi saya itu dan sampai disini saya baru pertama kali ini istri nyangkul tanah iya makanya aduh nanti kompeternya luar biasa nanti maka dilanjutkan aja mas tapi pertanyaan disini seperti apa menurut jenangan itu berhubung saya belum pernah tanah ya geng ya ala kadernya inilah sama belajar belajar sama belajar belajar itu ya mas ya soalnya belum pernah tanah sama sekali sih nyangkul tanah aja baru disini oh nyangkul tanah baru disini ya mas ya oke saya lihat disana juga ada tanaman cabai itu mas iya yang derma es yang yang apa namanya oke cakranya juga mati semua oke ini nyemprot dimana lagi mas disini aja mas nyerenkan mas sama yang sana kemarin buah yang labu kuning oke 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 nah biar sesuai ya luar biasa yang kemarin kan labu kuning mati tinggal dikit-dikit kenapa mas penyebab mas banyak ya mungkin hamanya soalnya kan obanya seala kadernya orang nekat aja perasaan selambean disini selama tiga bulan seperti apa mas mas basir ngenes soalnya gak dicengok mas diki sih disenggol lagi setelurku nah itulah mas basir jadi apa ya setelurku ya disana lagi ketempatan ada program dan jeningan juga datang kesini jadi saya menyempatkan ini saya mencuri waktu ini mas kesini aman aman kak dicuri waktunya alhamdulillah mungkin mudah-mudahan aman oke kalau bampre disini seperti apa mas jeningan mas kalau pertumbuhannya mas ini kurang pupuk ya gitu soalnya buat bibit juga sih gak langsung dijual semua tapi kemarin udah panen sedikit oke total berapa kilo mas mas basir jeningan tanam di bawang dikit lah nominalnya ada satu kintal mas lebih lebih ya mas ya ya belum ada belum ada satu kintal ya mas ya belum sama ini ini rencana mau dipindah sama itu diganti tanaman lain diganti tanaman lain ini jeningan rumah kosong sendiri jeningan tempatnya dimana mas sebelah sana ujung sendiri pokoknya ujung disana pokoknya ada tetangga tetangga atau gak disana udah mentok cuma separit ini cuma saya sendirian ini oh jeningan sendirian oke dan disini jeningan menumpang aja mas ya iya numpang kalau yang lahan disana muka-muka ya sampai bisa beli disinilah amin kalau yang disana seperti apa mas apa lahannya kenapa kok numpang disini mas yang mana yang disana di rumah oh itu di kerja nih mas Ari rumahnya pakat tidur gengg 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 tapi nyemprot rumput ini aman kah tanaman jenengan itu aman gak gak kena poncelangnya gengg gengg oke lah setelur giy mantap ini siang hari kita di pemogiman Sepunggur 2017 dan saya bersama motoris Pak Ano itu di sana itu dua hari ini saya ajak ke Sepunggur kemarin saya kesini tapi enggak sempat bikin video dan enggak sempat juga enggak mampir ke masak makanya sombong hahaha sama saudara sendiri Aduh hahaha Oke tadi warga kuesesnya Blora setelurku mungkin ada yang melihat video ini sebarkan videonya dan eh ada saudara jenengan ini di sini lagi mengadu nasib ya setelurku ya sama juga Seperti halnya saya dari Kabupaten Amongan juga mengadu nasib di Kalimantan Utara ya setelurku ya Oke luar biasa ini ayo kesana dikit mas sudah selesai kesana kesana yuk obatnya masih sih Oh enggak 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 pengen nunggu nih rumah ikan Oh enggak papa enggak papa itu semen tunggu ini karena Pak tapi nanti kalau enggak bisa surut nasurut keluarkan dulu cek Anu Pak Pak ini jenengan sudah buka satu hektare atau anuas berapa seperempat kamas ini sama itu sama sama ini enggak sana sama babat sana Oh lagi merintis lagi enggak apa-apa sendiri sih lagi pula ya juga masih belajar mudah-mudahan nanti jadi petani sukses Mas amin karena sukses kesuksesan itu berawal dari mulai nol seperti jenengan ini di bisa memanusiakan manusia ya setelurku ya kalau sukses berawal dari enak kan biasanya ya rata-rata tidak memanusiakan manusia setelurku ya Oke kalau yang merasa kita coba komentar selurku Oke nah ini rencana mau ditanam ini Mas Mas Basir ya buat sini ngepulin sini pesanan saya mana Emang pesan kemarin lewung aku pesan jenengan kok ya enggak denger kok jenengan biaya nggak untuk bibit yang apa 20 kilo itu lemas Oh enggak denger aduh tapi ada kan Mas Anu Mas Pasir ya kalau nggak mau ngambilin ada sih ya diambil nanti Mas Mas Basir ya abis ini nanti setelah jenengan nyemprot Oh sampai sini ya itu mau digulut juga itu Mas Basir iya kemarin ini kan buat apa namanya enggak labu kuning pada mati Oh makan hama jadi namanya blokar lagi enggak 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 wujudnya dengan ganas juga yang bakarnya sampai kelapa-kelapa kebakar juga itu Mas iya Oh ini yang jenengan bilang tadi itu apa eh labu itu setelah itu ya ini ada bekasnya nih ada satu dua tiga ada lima Oh banyak sekali itu disini sampai situ juga ada oke luas banget ini setelah itu ya Oh luar biasa Oke tapi ini mau jenengan mau semprot itu lapunya enggak emang-emang lah Oh iyalah jangan tuh masih tinggal segitu jenengan bunuh lagi aduh malah jenengan mati olah enggak iya supaya nanti buat bibit gitu Mas ya oke kenapa enggak Anu Mas enggak tanam semangka gitu Mas yaitu pengennya sih juga bisa tapi bukan belum belajar Oh belum bisa sih Mas Ari enggak pernah Anu jenengan enggak pernah curhat sama Mas Ari cek masalah untuk pertanian gitu iya sering ngobrol sering ngobrol sering-sering itu sama Mas Ari beliau itu muda tapi beliau juga apa ya banyak sekali tanamannya dan juga dua tanahnya dua ya Mas ya Iya Mas Ari itu ya yang disini dan yang disana itu Oh warbun selang ya sana kayak kayaknya kenapa ponselang sama lombok sana iya lonceng yang saya lihat kemarin lomboknya masih menyemai Mas tak lumayan banyak sih disana disini juga ada semainya Oh di sini juga ada semaian Anu cabainya minggu kalau bahasan jenengan tuh lonceng kamas itu bawang peri itu Mas iya jawakan lonceng ya Oh saya tahu malah Anu bawang peri itu di Jawa itu tinggi-tinggi gitu setengah iya tinggi sejumpol-jumpol iya kok disini cuma pendek betul atau jenisnya berbeda mungkin ya oke dengan berangkat ke sini eh pada bulan apa Mas ke Kalimantan Mas September May apa ya Mei ya Mas Maret eh Mei ya Mei lah kan DKN dulu enggak langsung ke sini kemarin Oh ya coba diceritakan dia seperti apa mas suasananya disana itu mas disana sih sebenarnya bagus gedung-gedungnya sih berhubung saya enggak berani di ketinggian di pinggir langsung lari kesini langsung lari kesini jenengan belurannya desanya mana Mas desa Wonosari dukohnya Wonosari desanya Tamperejo desanya dusunnya apa desanya Wonosari desanya Tamperejo dukohnya Wonosari dukoh 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 itu dusun ya setelur dukohnya Wonosari ya oke setelur ku jadi beliau itu setelur saya ya setelur ku ya jadi hari baru hari ini saya bisa ngobrol dengan beliau semoga kedepannya nanti saya bisa melihat aktivitas beliau di sini dan bisa untuk rencana Mas di belakang sini mau ditanamin apa aja Mas di belakang sini Mas sini mungkin serai apa-apa yang kurang perawatan aja seri mas kalau kebanyakan perawatan malah pusing saya gitu ya masa perasaan bawang peri kayaknya enggak perawatannya enggak terlaluan Mas iya kalau bawang peri enggak terlalu misal kalau di semua bawang peri itu jenengan keteteran gitu ya masa atau seperti apa biasanya kan dia di layar kaca di suara saya tapi ini langsung berhadapan dengan jenengan nah iya hahaha agak agak gero gini Oh biasa aja Mas jadi mungkin kalau eh satu hektare di atau seperempat ini di bawang peri mungkin hasilnya luar biasa loh Mas bisa untuk beli tanah lagi Mas nanti Mas ya doainlah muka-muka lah oke dan juga nanti saya akan sudah janji dengan jenengan untuk tahun depan nanti saya jenengan tak ikutkan ke Trani ya muka-muka bisa lah nanti supaya biar dekat dengan saya disana atau habis di sini langsung ikut saya kesana oke ayo hahaha oke oke mantap biar dekat ya enggak kalau disana itu kan Mas Anu enggak seperti ini kalau disana itu rumah-rumahnya ya masih rapat dan juga banyak orang juga disini ini kan jenengan cuman sendirian di ujung sana itu iya sepatut sendirian minggu oke oke mantep loh ini dari pagi jenengan nanti Mas Anu nyemprot ini enggak baru jam 10 apa jam berapa tadi ya Oh tadi pagi itu nyebutin ongelang dikit tadi sama terus masak enggak semua sendiri nih boleh Anu Mas di Anu bantu dulu saya untuk nyabut itu Mas Bipni itu bibit itu Mas boleh-boleh supaya saya videokan itu biar tahu yang di luar sana untuk prosesnya gitu nyabutnya itu sekarang tak iya Mas di saya minta bantu sebentar itu lah seluruhnya oke kalau yang jenengan tanam ini kapan Mas ini Mas kemarin kemarin Mas ya kalau air mas pasang seperti apa Mas di sini Mas masih naik kalau lahan enggak enggak masuk enggak masuk masuk lahan oh oke ini jenengan sendiri yang metak-metak seperti ini iya ini saya tapi agak lama ini ini sudah bagus ini jenengan ini belum pernah bertani tapi sudah Anu ini bohongin saya nih Mas Anu Mas Basri ini serius nah kan di Anu kecek-kecek seperti ini nih dikatakan sudah Anu setelurku ya sudah eh pintar mengolah lahan lu setelurku beliau itu cuman beliau itu eh biar tidak terlihat sombong aja lo gitu loh setelurku oke jauh gak kira-kira Mas apanya rumahnya jenengan paling lima langkah gimana lima langkah oke 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 yang mana Mas ini Kak Mas ini apa itu yang mana terseran jenengan terseran jenengan saya ngikut jenengan oke oke 2 jadi kalau belanja itu Mas jenengan kemana Mas kalau belanja sehari-hari itu mas ke poros sana ada warungnya ke poros mana tempatnya Pak Marno sana Pak Marianto Oh Marianto ini oke oke ini ini oke 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 keras ini berapa hari enggak hujan iya betul sih Mas ini SP10 enggak hujan kan SP10 enggak sama-sama enggak hujan juga ya mudah-mudahan nanti cepat hujan oke tapi kira-kira ada karung ya Mas ya di tempat ini ada kan ada timbangan Mas enggak ada sih apa pinjam ntar iya nanti dipinjam sementara Mas gimana pinjam ya Mas Pak Dianto mungkin di depan sana iya oh waduh jalan kaki ya Mas ya iya dekat oh dekat aja ya sini sekilo dua kilo dekat sini hahaha kalau di Jawa sekilo dua kilo malas jalan kaki mampus nanti hahaha 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 oke 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 buat sampaian ini kenapa buat sampaian enggak saya mau saya mau saya bertani Mas gitu udah enak kok bertani hahaha 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 mau belajar bertani supaya eh tau rasanya sengsara itu kayak apa gitu rasanya susah enggak enak gak usah sengsara lah hahaha hahaha nyangkel seperti ini oke kan bikin gulutan gitu loh Mas biar enggak duduk aja tiap hari oke buru-buru kah kenapa buru-buru sampan apanya sampan buru-buru maksudnya buru-buru mau keluar apa kebanyakan iya mau buru-buru kan karena anu surut ini Mas Mas Basir dia tidur sini waduh tidur sini hahaha beliau itu seperti itu lah sebetulnya sebetulnya anu saya yang salah sebetulnya saya lama tiga bulan baru iya ini saya baru datang sebetulnya atau ikut saya ke SP10 Mas pulangnya kapan terus pulangnya ya kapan-kapan gitu hahaha nah tanduran sampai nanti lah iya hahaha hahaha ada gak kira-kira disini yang nanas gitu Mas nanas apa nanas yang sudah buah itu enggak ada kah kalau di lahan sini enggak ada enggak ada ya Mas ya oh curiga kok tanya nanas ini kenapa curiga hahaha 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 oke jenengan setelah disini atau biasanya merantau kemas jenengan Mas maksudnya jenengan biasanya merantau merantau iya merantau terus ini oh biasanya merantau jadi terbiasa hal seperti ini ya Mas ya kalau di hutan ya belum pernah oh biasanya merantau kemana Jawa terus Jawa terus enggak pernah ke luar Jawa ke Jawa Timur ke Jawa Barat gitu ya Mas ya iya Jakarta hmm enggak 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 oke 20 kilo loh Mas Mas Anu Mas Basir iya iya oke oke wadah benar mantap ini itu yang samping itu tanaman yang merambat itu apa Mas Mas di galangan sampe itu apa nganu amurul apa mundol tapi enggak kerawat enggak enggak kerawat oh anu telah itu telah itu telah rambat itu iya oh ketelah rambat oke oke nah ini serius kok bagus sekali kan ini bibitnya nanti kemarin WA itu apa minta bibit apa iyalah sampe lihat WA sampe itu enggak dengar sih hehehe kan kemarin Mas Basir saya di anu disisakan 20 kilo kan jeningan WA anu tau yang mau siapa itu yang datang kesini tuh mas itu kan nampil bawang perin jeningan itu loh itu tuh langsung tak susul gitu disisakan 20 kilo oke setelah mas Basir ya lanjutkan itu mas Basir saya tutup dulu oke siap terima kasih mas Basir semoga sehat selalu dan nanti kita bisa melihat penjeningan aktivitas lagi di kebun jeningan ini oke terima kasih monggo dilanjut jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini dan mudah-mudahan penjeningan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam aktivitas penjeningan semuanya dan jangan lupa subscribe like dan komen dan sebarkan videonya beliau asal dari Blora perantau dari Blora kepingin mempunyai rumah disini dan sekarang lagi menumpang dan berjuang untuk sementara ya setelah itu ya oke doakan beliau semoga sukses disini amin dan semoga betah di pemukiman transmigrasi sepunggur atau di SP10 sekian sekiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wasumranmu maaf adekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati